Beralih ke informasi lainnya, Saudara Manajemen PT. Sriwijaya Optimis Mandiri atau SOM memastikan Sriwijaya FC tidak akan berubah nama dan pindah kandang meski sudah diakuisisi oleh pihak Digi Sport Asia. Meski saham mayoritas Sriwijaya FC sudah dimiliki oleh pihak Digi Sport Asia, PT. Sriwijaya FC Optimis Mandiri memastikan klub sepak bola kebanggaan warga Sumatera Selatan ini tetap akan identik dengan kota Palembang. Dirut PT. SOM, Ahmad Reza Wijaya memastikan bahwa Sriwijaya FC tidak akan berubah nama dan tidak akan pindah ke luar kota Palembang. Musim ini, manajemen PT. SOM tengah berusaha mendatangkan banyak sponsor tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar Sumatera Selatan. Membawa pesan harmoni bagi seluruh umat beragama, pemimpin tertinggi gereja katolik dunia sekaligus kepala negara tahtal suci Fatikan Paus Franciscus melawat Indonesia. Ikuti rangkaian kegiatan Paus Franciscus di Indonesia. Mulai dari pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, penyerahan bantuan dari organisasi amal hingga memimpin Misa Kudus. Kamis 5 September dalam program-program istimewa berikut di Kompas TV. Ada apa? Undangan, Bang. Belum dilantik, saya ada diundang. Makasih ya. Waduh, undangan dari Kompas. Lebar banget, kayak tanah terkarah. Saya akan hadir di perayaan ulang tahun ke-13 Kompas TV dengan tema Indonesia Bersatu. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini, pastinya kita harus ada idungan yang pas. Keduanya berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Bisnis Talk, setiap selasa, pukul 10 malam, di Kompas TV. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, dong. Memlepas fakta demi fakta dan dorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia 11 Segera di Kompas TV Kawal terus Pilkada Serentak 2024 Dan jadilah yang pertama tahu Berita dan informasi teraktual serta komprehensif Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Jadi bakal calon terkuat di Bursa Pilkada Jawa Barat Seputar pelaksanaan Pesta Besar Demokrasi Daerah Tingkat 1 dan 2 Se-Indonesia Pilkada Jakarta Saudara PDI Berjuangan Merespons Positif Partai Nasdem yang mengusung... Dalam Rumah Pilkada Senin sampai Jumat Pukul 3 sore Live di Kompas TV Terima kasih telah menonton!